Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar pemirsa Gimlang Televisi dimanapun Anda berada Senang sekali rasanya saya Zul Kipli kembali hadir ke layar kaca Anda Dalam program Tau Nggak Sih Edisi kali ini kita akan membahas mengenai Tau Nggak Sih di Kabupaten Inhil mempunyai banyak destinasi wisata Saya bersama rekan saya Zain nantinya akan menginformasikan kepada Anda semua Tentang wisata-wisata apa saja yang ada di Kabupaten Indra Giri Hilir Untuk destinasi pertama yaitu sensasi kehidupan para petani di negeri hamparan kelapa dunia Bernama Parit Tanjung Pasir, Kelurahan Tanjung Pidada, Kecamatan Tempuling Nah di daerah ini pemirsa ataupun kalian bisa mengunjungi dan melihat secara langsung Bagaimana proses perkebunan kelapa yang dilaksanakan secara tradisional Kita ketahui Kabupaten Inhil merupakan negeri hamparan kelapa dunia Yang mana perkebunan kelapanya mencapai 400 ribu hektare Jadi jika pemirsa ingin mengetahui bagaimana proses perkebunan kelapa Bisa langsung ke Parit Tanjung Pasir, Kelurahan Tanjung Pidada, Kecamatan Tempuling Di sini jika pemirsa ingin berangkat dari Kota Tembilahan Langsung saja menggunakan kendaraan darat itu sekitar kurang lebih 1 jam perjalanan Dari Kota Tembilahan menggunakan kendaraan darat Nah selain itu Kelurahan Tanjung Pidada, Kecamatan Tempuling ini Merupakan salah satu tempat field trip saat Hari Kelapa Dunia pada tahun 2017 lalu Jadi di lokasi ini yang sudah dikenal oleh masyarakat luas Terutama orang-orang yang bergerak di perkebunan kelapa Bahwa tempat ini pernah menjadi lokasi field trip di World Coconut Day 2017 Apa saja daya tariknya Di sini masyarakat ataupun pemirsa bisa melihat perkebunan kelapa tradisional masyarakat Jadi di sini masyarakat bagaimana proses pengusaha kelapa Mulai dari memanen kelapa, menghilir puluhan ribu kelapa di sungai, mengambang, dan menyolak Jadi proses perkebunan kelapanya masih sangat tradisional sekali Nah sejarah singkatnya perkebunan kelapa rakyat di Tanjung Pidada merupakan lokasi field trip saat festival kelapa dunia Seperti yang saya sampaikan tadi pada tahun 2017 Dan Inhil menjadi tuan rumahnya Lokasinya ini saya ulang lagi berada di Kelurahan Tanjung Pidada, Kecamatan Tempuling Aksesnya untuk dari misalkan ingin pergi dari Pekanbaru Ketembilahan itu menggunakan jalan darat 6-7 jam Jika ingin pergi dari Jambi, ketembilahan itu jalan daratnya 5-6 jam Dan jika dari Batam ke Tembilahan, menggunakan jalan laut sekitar 4-5 jam Namun jika dari Tembilahan ke Tempuling, cukup dengan kurang lebih 1 jam perjalanan Nah untuk destinasi wisata yang kedua adalah Air Terjun Tembulun Russo Secara geografis Air Terjun Tembulun Russo tidak jauh terletak dari daerah Air Terjun 86 Yaitu di Kecamatan Kemuning Tapi dibandingkan dengan Air Terjun 86 yang memiliki ketinggian mencapai 30,86 meter Air Terjun Tembulun Russo hanya memiliki ketinggian 18 meter Dengan kedalaman 1,5 meter Keunikan dari Air Terjun Tembulun Russo adalah Di sisi Air Terjun terdapat bebatuan yang menyerupai anak tangga untuk mendaki ke atas Menurut kepercayaan masyarakat setempat Penamaan Tembulun Russo di Air Terjun tersebut karena di wilayah ini selalu menjadi tempat bermain bagi hewan rusa Yang dialek masyarakat setempat menyebutnya Russo Selain itu, masyarakat menyebutkan bahwa Air Terjun ini berasal dari Sungai Nibul dan bermuara ke hilir tepatnya di Sungai Reteh Bagi Anda pecinta olahraga Arung Jeram, Air Terjun ini merupakan tempat yang tepat Dengan sudut kemiringannya mencapai 45 derjat Tentulah akan membuat suasana Arung Jeram yang cukup luar biasa Yang akan Anda dapatkan di sana Apalagi debit air di kawasan Tembulun Russo cukup besar Apa saja daya tarik yang ada di Air Terjun Tembulun Russo ini Yaitu Air Terjun Tembulun Russo-nya sangat masih alami Sehingga tidak ada tersentuh kemodernisasian Nah selanjutnya lokasinya karena saya sebutkan tadi di Kecamatan Kemuning Untuk dari sampai ke Tembilahan itu Dari Tembilahan menuju ke Kecamatan Kemuning Dan langsung di tempatnya itu kurang lebih 5 jam perjalanan menggunakan sepeda motor Yang tepatnya berada di Desa Batu Ampar, Kecamatan Kemuning Destinasi selanjutnya adalah Pulau Basu Terletak di pesisir timur Sumatra Tepatnya di sebuah pulau yang bernama Pulau Basu Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir Disitulah Danau Mablu berada Danau yang terbentuk dari Kubah Gambut atau Pit Dome Melalui proses alami pelapukan gambut di dalam cekungan Kubah Gambut Selama ratusan tahun itu Membuat air Danau Mablu berwarna hitam alami Atau Natural Black Water Lags Keunikan air yang berwarna hitam itu Tidak banyak keberadaannya di dunia Satu yang diketahui selain di Pulau Basu Danau air hitam itu juga berada di Rawah Florida, Amerika Serikat Dan kini telah dijadikan Suwakamarga Satwa Tapi dengan keunikan ini Danau Mablu menjadi surga bagi tempat singgah Dan berkembang biak burung-burung migran Seperti Kedidi Kaki Merah Menurut catatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2016 Kawasan hutan bakau primer Disana mencapai luasan lebih kurang 300 hektare Dan hutan bakau sekunder lebih kurang 2.000 hektare Sedangkan untuk hutan rawa gambut primer Mencapai luasan lebih kurang 200 hektare Dan hutan rawa sekunder lebih kurang 1.500 hektare Dengan kondisi hutannya yang masih alami itu Maka tak heran di kawasan Pulau Basu Berbagai flora dan pauna langka Serta dilindungi akan dapat kita jumpai Sebut saja dari tumbuh-tumbuhan Seperti bakau-bakauan, api-api, nibung, pinang merah, terentang Serta ribuan spesies belukar dan bahkan kantong semar atau periuk beru Ada dapat dijumpai disana Untuk jenis satwa, khususnya jenis burung Jangan ditanya lagi Pulau Basu merupakan surga bagi unggas-unggas langka Seperti bangau tontong, ibis kepala hitam, elang bondol, dan blekek Asia Bahkan pulau ini merupakan tempat habitat alami Dari spesies bangau putih susu, wilwo Yang hanya tinggal kisaran 5.500-6.000 ekor saja di dunia Dan dipercaya 10% dari jumlah itu Hidup dan berkembang biak di Pulau Basu Bagaimana? Bagi Anda pecinta petualangan Tentu ini merupakan suatu tantangan Untuk berkunjung ke pulau dengan luas 38.500 hektare itu Untuk mengunjunginya Dari kota Tembilahan Anda dapat sampai ke sana hanya dalam waktu 1-1,5 jam saja Menggunakan speedboard Destinasi selanjutnya yaitu Bukit Condong Bukit Condong merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Bukit 30 Yang terletak di Kelurahan Selensen, Kecamatan Kemuning Kabupaten Indra Gerihilir Kawasan ini berbatasan antara Provinsi Riau dan Provinsi Jambi Area Bukit Condong berada di kawasan penyangga inti TNBT Yang memiliki keanekaragaman hayati, puluhan bukit, dan pematang di sekitarnya Bukit Condong merupakan puncak tertinggi berada di ketinggian 450 meter di atas permukaan air laut Bukit Condong dikelilingi dengan pohon yang berusia ratusan tahun Selain menyimpan keanekaragaman hayati, hutan-hutan tropis dataran rendah Daerah ini merupakan habitat asli satwa liar dilindungi seperti tapir, siamang, burung kuau, simpai, dan berbagai satwa lainnya Tak jauh dari bukit condong nih pemirsa Sekitar 400 meter dari camping ground bukit condong terdapat air terjun Selensen Salak Yang merupakan bagian dari aliran sungai Selensen Salak dengan mata air berasal dari bukit condong Anda akan dimanjakan keindahan pesona matahari terbit atau sunrise Dan ditemani selimut kabut seakan kita sedang berada di negeri di atas awan Tidak hanya sunrise nih pemirsa Keindahan rona matahari terbenam juga menawan yang ada di bukit condong Camping ground bukit condong sendiri bukan merupakan puncak tertinggi dari kawasan bukit condong Total ada 9 tingkatan lagi menuju puncak Bukit condong dengan menawarkan keindahan tersendiri untuk tiap tingkatan ketinggian Ada beberapa daya tarik yang dihadirkan di bukit condong ini Pertama, camping di alam terbuka di gugusan bukit condong Mendaki gugusan bukit condong menuju titik 450 mdpl Sunrise dan sunset Sensasi berada di negeri atas awan Air terjun selensen salak Dan lain sebagainya Untuk menuju destinasi wisata bukit condong yang ada di kelurahan selensen kecamatan Kemuning Dari tembilahan ke kecamatan Kemuning Menggunakan jalur darat cukup menempuh waktu kurang lebih 4 jam perjalanan Dan destinasi wisata lainnya akan disampaikan oleh rekan saya, Zen Silahkan, Zen Baik bagaimana pemirsa gulang televisi dalam program tau gak sih Destinasi wisata yang disuguhkan oleh Mas Zulkifli luar biasa banyak sekali Tapi saat ini Zen akan juga memberitahukan kalian beberapa destinasi yang bisa kamu kunjungi yang ada di Kabupaten Indra Giri Hilir Salah satunya yaitu pesona petualangan hutan mangrove alami berbalut pantai seresah Berada di pesisir timur Provinsi Riau Tepatnya di Pulau Cawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indra Giri Hilir Disitulah ekowisata Solop berada Kawasan ini merupakan bagian dari 100 ribu lebih hutan mangrove yang ada di Inhill Dengan memiliki berbagai pesona alam permai yang dapat memanjakan anda Khususnya bagi yang memiliki jiwa petualang alam bebas Pertama yang paling dikenal adalah kawasan Pantai Solop Pantai yang menjadi salah satu andalan destinasi wisata di Bumi Serigimilang ini memiliki Pantai Putih Berkilau Dengan kepanjangan sekitar 2 km jika air surut dari bibir pantai luasan pantai ini bisa mencapai 500 meter Tapi yang paling menarik dari pantai ini adalah pasir putihnya Pasirnya bukanlah pasir biasa Melainkan terbentuk dari seresah yakni gundukan, serpihan, dan fosil kulit biota laut Seperti kerang, siput, senteng, lokan, dan sebagainya Seresah ini membuat pemandangan dan suasana Pantai Solop menyajikan keindahan alami dan langkah Yang pastinya sulit untuk ditemukan di tempat lain Apalagi di saat seresah itu diterpas sinar sang mentari Membuatnya berkilau-kilau laksana ribuan kristal putih membentang di hamparan pantainya Kaki Anda pun akan dimanjakan oleh seresah saat menyusuri pantai Lalu Anda juga dapat bermain-main air di sana Berenang, ataupun memacu adrenalin dengan banana wood yang juga tersedia Paling banyak yang menjadi buruan para fotografer dari pantai ini adalah menantikan saat-saat terbitnya mentari Jika Anda beruntung, Anda dapat menyaksikan bagaimana si raja siang berangkat dari peranduannya Dengan merah merona untuk memberikan kehidupan pada dunia dengan sinarnya Persis di belakang bibir pantai Seresah Solop, hutan mangrove alami Dengan luas sekitar 40 km persegi menanti untuk disusuri Dengan dua alternatif yakni trekking kering dan trekking basah Hutan mangrove ini di kawasan ekowisata Solop menawarkan berbagai kekayaan flora dan fauna langka khas hutan mangrove Pemirsa ada pun jenis floranya seperti teruntum bunga putih, teruntum bunga merah, piyai, bakau minyak atau daik, lengkadai, kedabu, tumu, nyirih batu, tengar, api-api Sangat mudah ditemu di sana Dengan menyusuri trekking kering, kita akan sangat mudah untuk menyusuri indahnya perimbunan tumbuhan ini Khusus jalur trekking kering, hal yang paling menawan adalah trekking tersebut membentang sekitar 1.500 meter Dengan berada persis di bawah ribuan pohon-pohon bakau alami yang telah tumbuh tinggi menjulang Akarnya yang saling silang dengan ketinggian mencapai 2 meter memberikan fenomena unik Puas menyusuri di dalam rerimbunan pohon bakau itu persis di tengah hutan menanti pula menara pantau setinggi 12 meter Dari menara yang persis setinggi rimbunnya hutan di sana tentu akan memberikan Anda sudut pandang berbeda pula Rimbunnya hutan di kawasan ini memang menjadi syurga pula bagi satwa-satwa liar Maka jangan heran jika di sana banyak kita temui dengan mudah akan bertemu elang bondol, elang laut, bangotong-tong, dan monyet-monyet yang bergelayut di balik rerimbunan hutan mangrove Di tengah rerimbunan hutan mangrove di kawasan ekosata Solop membentang pula satu sungai kecil yang bernama Sungai Kence Inilah trekking basah, trek yang disediakan oleh sang pencipta alam jika air pasang menggunakan sampan kecil atau jongkong milik masyarakat Kita dapat menyusuri sungai ini untuk menikmati akar tunjang mangrove yang menjurai terjuntai di kiri kanan sungai Di sana bisa pula untuk mencoba menangkap kepiting bakau atau ketam dengan menggunakan alat tangkap yang bernama Pento Ketam yang disebut mangrove krep dengan capit atau sepit besar berkembang biak di sela-sela akar tunjang hutan mangrove yang lestari di kawasan ini Tak cukup sampai di situ pemirsa, di sana bisa pula mencoba bagaimana rasanya mencari lokan Jenis moluska yang kulit dan dagingnya lebih besar dari kerang darah, dilopak antara rumpunan batang piai Selain itu, coba pula sensasi memungut siput borongan dan siput hisap untuk dimasak dan dinikmati bersama-sama Bagi anda pemirsa, hobi mancing di sini juga merupakan daerah yang pas untuk anda coba Siapa tahu nasib anda beruntung Rasakan bagaimana sentakan ikan sembilang yang parasnya serupa ikan lele dengan sengat patil yang beracun Saat menarik-narik kail anda, jika belum puas memancing, bisa keluar dari anak sungai ini menuju kuala igal, kuala pelanduk, dan kuala mandah Untuk melempar joran, menunggu sambaran ikan senangin, kakap, kurau, pari, dan lain sebagainya Pesona kawasan ekowisata Solop dapat ditempuh sekitar 75 menit menggunakan speedboat dari Tembilahan, ibu kota Kabupaten Indra Gerihilir Anda bisa memilih turun di berlingkas yakni ibu kota dari desa Pulau Cawan atau langsung ke Solop yang berjarak tak lebih dari 5 menit Selanjutnya, Pantai Bidari, Desa Tanjung Pasir Tradisi menongkah merupakan wujud semangat suku Duanu menghadapi alam pasang surut Indra Gerihilir Jikalau surut, meninggalkan pantai seresah berlumpur yang luas Disanalah suku Duanu akan menongkah berburu kerang Mereka berselancar di lumpur dengan menggunakan papan selancar Dengan mendayungkan kaki dan tangan menolak lumpur agar papan bisa melesit di atas lumpur Disanalah pula kerang-kerang segar siap dikumpulkan Melalui semangat suku Duanu, kini saban tahun setiap bulan Juli Pemerintah Kabupaten Indra Gerihilir mengadakan festival menongkah Bertempat di Pantai Bidari, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Merah Ribuan masyarakat akan berkunjung menyaksikan festival warisan budaya ini Sebagai pengunjung, kita pun dapat merasakan bagaimana sensasi selancar lumpur yang diperlombakan di sana Sembari mengumpulkan kerang-kerang di atas matai lumpur yang mempesona Kita juga dapat ikuti event merapah yakni berlari di atas lumpur Air terjun 86 Air terjun yang memiliki ketinggian 30,86 meter ini dinamakan 86 karena terletak di kilometer 86 Jalan Raya Lintas Timur Sumatera Air terjun yang masuk di wilayah Taman Nasional Bukit 30, tepatnya di Dusun Simpang Pendowo Desa Keritang Hulu, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indra Gerihilir merupakan air terjun alami yang berasal dari aliran sungai Untuk mencapai air terjun 86, pengunjung harus menempuh jarak kurang lebih 20 km dari selensen dengan kondisi jalan berupa jalan tanah Yang hanya dapat dilalui dengan sepeda motor atau kendaraan roda 4 sejenis jip Menuju ke lokasi air, pengunjung harus menuruni anak tangga yang cukup curam Namun perjuangan tersebut akan terbalas ketika mulai memasuki kawasan Pengunjung akan dimanjakan dengan suasana alam yang masih asri Belum lagi mata akan dimanjakan dengan bangunan rumah-rumah penduduk yang berupa rumah adat Melayu Yang juga dinamakan Pasanggarahan Sesampai di lokasi, pengunjung akan bebas mandi dan berenang di kolam air yang terdapat di sana karena cukup dangkal dan jernih Lokasi yang landai membuat kawasan tersebut cocok untuk camping area outbound Lokasi air terjun 86 yang berada di Taman Nasional Bukit 30 Membuat suasana sekitar air terjun ini kaya akan pesona flora dan fauna Jika Anda beruntung, Anda akan dapat bertemu dengan burung kuau yang langka Pesona burung berbulu lentik apalagi saat menguakkan bulunya itu Tentu menjadi suatu sensasi, suasana yang tak akan pernah Anda rasakan dimanapun Pemirsa tahu nggak sih? Di Kabupaten Indra Giri Hilir ada juga menyajikan destinasi wisata religi Menapa tilas perjalanan sang mufti Tuan Guru Sheikh Abdurrahman Sinik atau yang akrab di Sapa Tuan Guru Sapat merupakan seorang guru agama Islam Mufi Kerajaan Indra Giri yang cukup tersohor dan banyak memiliki murid yang berasal dari negeri Malaysia Singapura, Kalimantan, Jambi dan Palembang Beliau lahir di kampung dalam pagar Martapura, Kalimantan Selatan pada tahun 1867 Masehi atau 1284 Hijriah Ayahnya bernama Muhammad Afib bin Khadi, Haji Mahmud dan ibunya bernama Safurat Dan beliau merupakan keturunan ulama besar dari Kalimantan bernama Sheikh Arshad Al-Banjari Sebelum menetap di Sapat, Indra Giri Hilir, Tuan Guru Sapat merantau ke Padang, Sumatera Barat Untuk menemui paman beliau bernama As'ad Di Tanah Minang tersebut, beliau menjalankan usaha sebagai penyepuh emas sembari berdakwah ke pelosok-pelosok Sumatera Barat Berbekal ilmu agama yang telah didapatkan di pesantren sewaktu kecil Sekitar tahun 1886, Tuan Guru memutuskan berangkat ke Mekah untuk lebih mendalami ilmunya Setelah tujuh tahun menetap di negeri Padang Pasir, akhirnya Tuan Guru meminta izin untuk pulang ke tanah air Dengan alasan ingin mengabdikan ilmunya di kampung halaman dan mendapatkan persetujuan dari birokrasi pendidikan Mekah Setelah sampai di Kalimantan, beliau memutuskan untuk migrasi ke Sumatera, tepatnya di Bangka Belitung Di mana Muhammad Afyev, ayah beliau, merantau panjang di negeri itu Sekitar tahun 1890-an, Tuan Guru Tiba Adi Sapat, Indra Giri Hilir Migrasinya beliau dari Bangka Belitung ke Indra Giri Hilir berdasarkan informasi Dari seorang saudagar asal Indra Giri Hilir bernama Haji Arsyad Bahwa Indra Giri Hilir, Sapat memiliki potensi dan membutuhkan seorang ulama seperti Tuan Guru Seiring berjalannya waktu, Sultan Indra Giri sewaktu itu Sapat adalah bagian dari wilayahnya Mendapat informasi dari Pancho atau warga Indra Giri yang pernah belajar di Mekah bahwa di Sapat terdapat seorang ulama besar Atas informasi tersebutlah, Sultan mengundang Tuan Guru untuk bertemu Pada perbincangan keduanya, muncullah pemerintah Sultan Indra Giri atas Tuan Guru bersedia menjadi mufti Yakni seorang ahli agama yang ditugaskan oleh Sultan untuk mengenai kebutuhan umat Islam Khususnya dalam hal perkawinan, mewarisi, pengadilan, dan perceraian Namun awalnya, permintaan Sultan tersebut ditolak secara halus oleh Tuan Guru Karena alasan masih memiliki tanggung jawab sebagai pengajar di lembaganya Yang sebenarnya juga Tuan Guru tidak menyukai akan sebuah jabatan Akhirnya pemirsa atau enggak sih dengan bujukan Sultan dan demi kepentingan agama Di wilayahnya, Tuan Guru bersedia menjadi mufti dengan syarat diantaranya Beliau tetap tinggal di Sapat dan tidak mau menerima gaji dari kerajaan Permintaan dari Tuan Guru tersebut disetujui oleh pihak istana Dan pada tahun 1327 Hijriyah atau 1910 Masehi Tuan Guru diangkat menjadi mufti kerajaan Indra Giri hingga tahun 1354 Hijriyah atau 1935 Masehi Tidak semata-mata hanya menjadi seorang mufti Pemirsa, Tuan Guru juga sering pulang pergi menggunakan perahu kecil Dari Sapat ke Istana Rengat, Indra Giri Untuk memberikan pengajian atau permintaan Sultan Bahkan sebagian penjabat istana pada hari-hari tertentu juga pergi ke Sapat Untuk mengikuti majelis taklim Tuan Guru Acara haul Tuan Guru Sapat Syekh Abdurrahman Siddiq diadakan sebagai bentuk penghormatan Atas peran beliau mengembangkan ilmu pendidikan dan pengetahuan agama Islam Dilaksanakan tiap-tiap tahun bertepatan hari wafatnya Tuan Guru Sapat Acara tersebut dihadiri oleh ribuan jemaah dari berbagai pelosok nusantara Bahkan dari negeri tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam Pemirsa tahu nggak sih demikian beberapa destinasi wisata yang ada di Kabupaten Indra Giri Hilir Silahkan untuk berkunjung ke wisata-wisata tempat wisata yang kamu sukai Jangan lupa like and subscribe, share channel Youtube Gemara Televisi Saya Zain Arifah pamit undur diri dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.